Pemirsa rasa aman menjadi model penting untuk membangun ekonomi daerah. Dengan situasi yang kondusif, otomatis kegiatan usaha dan investasi akan berkembang pesat. Hal tersebut secara langsung berimbas pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Geliat perekonomian suatu daerah banyak dipengaruhi oleh rasa aman. Semakin kondusif daerah, kegiatan usaha akan meningkat dan keran investasi pun terbuka lebar. Menciptakan kondisi tersebut menjadi kunci keberhasilan membangun daerah khususnya yang rawan konflik. Dengan situasi yang terkendali, pemberdayaan masyarakat akan semakin mudah dilakukan. Partai Perindu terus mendorong pembangunan merata termasuk di daerah pasca konflik seperti Poso dengan mencetak masyarakat yang produktif. Bahasan ini disampaikan Ketua Partai Perindu, Hari Tanu Sudipyo, saat melantik 58 dengan pembinaan cabang, DPC dari Kabupaten Poso, Buol, Morowali, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, serta pengurus DPW Pemuda Perindu, Selawasi Tengah, Kamisian. Kondisi Poso yang aman harus ditindak lanjuti agar tubuh pesat dan taraf hidup masyarakatnya meningkat. Sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemakmuran, karena pilar ekonominya sedikit. Seharusnya bagaimana? Seharusnya pilar ekonominya ditambah. Kalau kita punya 514 kabupaten kota, paling tidak lebih dari separuh atau minimal separuh daripada kabupaten kota itu menjadi penyangga ekonomi kita. Kita harus lebih aktif mengatur bagaimana memberdayakan, memajukan masyarakat di daerah-daerah, termasuk di Poso di sini. Di akhir acara, hati secara simbolis menyerahkan 70 gerobak kepada UMKM Binaan Partai Perindu. Mantuan ini menjadi bentuk komitmen partai untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dari Poso, Selawasi Tengah, Tim Niputana Manusia Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!